2. Masjid Al-Nusri, Kepupatan Magetan diterima oleh Bapak Sayyidimu 3. Pengembangan pendidikan pada pesantren, Kepupatan Magetan diterima oleh Bapak Sayyidimu 4. Masjid Baitu Salah, Kepupatan Magetan diterima oleh Bapak Sayyidimu 5. Musol La Assofar, Kota Kediri, diterima oleh Bapak Sayyidimu 6. Masjid Kepupatan Magetan diterima oleh Bapak Sayyidimu 7. Raulatul Atufah, Muslimat Kepupatan Kedirimu diterima oleh Bapak Sayyidimu 8. Musolat Al-Nusri, Kepupatan Magetan diterima oleh Bapak Sayyidimu 9. Padrasah Kinian, Kepupatan Kedirimu diterima oleh Bapak Abdul Aziz 10. Masjid Al-Nusri, Kepupatan Magetan diterima oleh Bapak Sayyidimu Hari ini telah dibagikan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 yang telah diberikan di Provinsi Jawa Timur Ini juga sudah kita berikan di Provinsi-Provinsi yang lain Kenapa sih ini diberikan dan dipercepat baik untuk masjid, untuk tempat pendidikan, untuk musola, untuk pondok pesantren karena setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, pergi ke daerah suara yang masuk ke telinga saya adalah sengketa lahan, sengketa tanah tanah wakaf juga banyak yang menjadi sengketa saya berikan contoh saja satu ada di Jakarta sudah dibangun masjid besar tempatnya strategis di tengah kota dulunya tidak ada masalah tapi begitu tanah disitu sekarang harganya sudah 120 juta per meter nah baru ada masalah oleh ahli waris dituntut nah kalau seperti itu pegangannya apa pegangannya apa kalau tidak punya sertifikat inilah kenapa ini dipercepat kalau tidak ada masalah sehat tidak ada masalah Terima kasih. Terima kasih.